Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bagus Bagun disini di segmen Bagus atau Bagus Showcase Kali ini aku akan nge-showcase 2 Fritz sekaligus ya guys ya Aku akan ngebandingin Fritz mana yang damage-nya lebih besar teman-teman ya Yaitu adalah Fritz, Leopard, dan juga Kitsune teman-teman ya Fritz ini nih banyak banget yang nanya Bang, bagusan mana bang? Leopard atau Kitsune? Bang, damage-nya lebih besar mana bang? Leopard atau Kitsune? Nah, video ini akan menjawab semuanya guys ya Dan lagi dan lagi teman-teman ya Aku juga masih pake akunya Bang Sony atau Bang Sarsa Terima kasih Bang Sony atau Bang Sarsa ya Tahaf di minjem terus ya guys ya Dan buat teman-teman semua yang pengen lihat video full showcase dari Leopard Kalian bisa nonton videoku yang ini Link akan aku taruh deskripsi ya guys ya Dan untuk kalian semua yang pengen menonton video full showcase dari Kitsune Kalian bisa menonton videoku yang ini Linknya juga akan aku taruh deskripsi teman-teman ya Kalian bisa cek aja deskripsi video ini teman-teman ya Namun seperti biasa teman-teman Sebelum showcase-nya dimulai ada baiknya Kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Karena apa? Karena sering banget aku live streaming game-game Roblox Terutama Blox Street di Youtube Jadi begitu kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Otomatis kalian akan mendapatkan notifikasinya saat aku live streaming Dan tentunya kita bisa bermain bareng di private serverku saat aku live streaming teman-teman ya Dan sebelum itu juga akan ada iklan sebentar ya guys ya Nah buat teman-teman semua yang lagi nyari Robux, Game Pass, ataupun free pemanan Ataupun semua kebutuhan Roblox Kalian bisa mengunjungi web ini ya guys ya Beli airbags.com Di sini tuh webnya bisa diakses 24 jam Prosesnya cepat, semua serba otomatis Dan yang menariknya lagi guys Ini tuh bisa bayar pakai pulsa teman-teman semua ya Jadi sangat membantu bagi para bocil termasuk aku guys ya Nah di sini kalian bisa lihat ya guys ya Harga per 100 Robux itu cuma Rp11.000 teman-teman ya Dan stoknya itu banyak banget guys, ada Rp50.000 Dan akan terus bertambah kalau itu berkurang guys ya Dan kalian bisa lihat juga itu Robux sold-nya itu udah Rp15.000.000 guys Dan di sini tuh minimum order itu cuma Rp25.000 Jadi cocok banget buat kalian semua yang lagi nyari Robux dengan jumlah kecil teman-teman ya Dan kalian bisa lihat juga di sini total order ada Rp338.000 ya guys ya Saat iklan ini di record ya guys ya Jadi itu setiap harinya akan kriset Dan kalian bisa lihat di sini pasti ada ratusan order yang komplit teman-teman ya Ini aja per hari, apalagi per bulan Pasti banyak banget guys ya Ini lengkap banget, ada 2x Boss Drop, ada 2x Money, ada Dark Blade, ada 2x Mastery, ada Fast Boat Ada Fruit Notiver, dan ada Fruit Storage ya guys ya Dan juga ada pilihan banyak banget, pilihan Fruit Permanen ya guys ya Nih, di sini kalau kalian pengen grinding-nya cepat, kalian bisa pakai Budha Di sini Budha Permanen cuma Rp165.000 guys Nah, kalau kalian pengen Hunting Levitan lebih mudah Atau Hunting Seabies itu pakai Magma guys Di sini Magma Permanen cuma Rp130.000 guys GG Gaming ya guys ya Di sini juga ada Sound Fruit, ada Mammoth, ada Leopard, ada Ghost Terus juga ada Game Pass, Game Pass dari Game Chidi ID guys ya Terus ada Kitsune, ada T-Rex Nah guys ya, itu banyak banget di sini guys ya Fruit-nya guys ya Mantap lah ya Di sini ada metode pembayaran pulsa XL Bisa bayar pakai Tree Bisa bayar pakai pulsa SmartFan Ataupun bisa bayar pakai pulsa Indosat guys ya Sangat membantu para bocil, termasuk aku teman-teman ya Nah, kalau kalian nggak punya kartunya atau nggak punya pulsanya Tenang aja guys Di sini ada 3 pilihan minimarket ya guys ya Kalian bisa bayar di Alphamidi Kalian bisa bayar di Indomark Kalian bisa bayar di Alphamart ya guys ya Tinggal pilih aja yang mana yang paling dekat Atau yang mana yang kalian suka ya guys ya Beli Robux, ataupun beli Game Pass, ataupun beli Fruit Permanens Kalian jajankan enak ya guys ya Nah, dan untuk kalian semua Para-para bocil-bocil elite Yang udah punya dompet digital Di sini juga ada pilihan banyak ya guys ya Di sini ada dompet digital link aja Ada dompet digital dana, ada dompet digital OVO, dan juga Shopee Pay ya guys ya Nih, Shopee Pay Namun, kalau aku sih biasanya bayarnya pakai QRIS Ini tuh udah semua ya guys ya Semua dompet digital, semua bank udah support QRIS ya guys ya seharusnya ya Ingat ya guys ya, cari kebutuhan Roblox apapun Carinya di beliRBX.com teman-teman ya Link website beliRBX.com Dan video lengkap cara order di beliRBX.com Aku taruh deskripsi ya guys ya Pastiin kalian cek deskripsi video ini Nah, baiklah langsung aja kita mulai ke showcase-nya teman-teman ya Kita mulai dari yang paling basic dulu teman-teman ya Yang itu adalah harga Harga Kitsune ya guys ya Harga Kitsune Kalau beli pakai Roblox secara langsung guys Beli permanennya Itu harganya Rp4.000, teman-teman ya Sedangkan kalau Leopard Itu harganya Rp3.000, teman-teman ya Dan kalau pakai Belly Itu Kitsune harganya Rp8.000,000, teman-teman ya Sedangkan Leopard kalau beli pakai Belly Itu Rp5.000,000, teman-teman ya Tapi harus stok dulu guys Di stoker ya guys ya Seperti itu ya teman-teman ya Baiklah, kita langsung mulai aja teman-teman ya Dari penampilan Harga kan udah Kita langsung ke penampilannya guys ya Nah, tampilan dari Leopard Seperti ini teman-teman ya Ini telanannya nggak ada teksturnya guys ya Seperti ini guys Bentukan dari Leopard, teman-teman ya Dan bentukan Kitsune seperti ini teman-teman ya Gagak guys ini guys Nah, kalau dari segi fisik teman-teman ya Atau dari segi bentukan Kalian vote mana guys Leopard atau Kitsune teman-teman ya Kalau aku sih udah jelas Kitsune guys Tapi semua pemain punya pendapatnya masing-masing teman-teman ya Ini dari segi bentukan guys tadi Nah, ini juga larinya ya guys ya Kalau larinya Kitsune itu seperti ini guys Kayak dogi ya guys ya Nah, kayak rubah ya kan Nah, kalau larinya si Leopard Itu tuh seperti ini teman-teman ya Nah, seperti ini guys Larinya dari Leopard teman-teman ya Namun anaknya Leopard ini tuh Dia nggak butuh Nggak butuh metran guys Kalau mau transformasi Kalau transformasi ya transformasi aja gitu kan Nggak mesti Apa, pakai metran dulu guys Tapi kalau Kitsune itu Mesti pakai metran teman-teman ya Pasti full dulu itu metran-nya guys ya Baiklah teman-teman ya Berhubung ini lagi pakai Leopard Langsung aja kita mulai ke yang paling basic lagi guys Yaitu adalah basic attack Teman-teman ya Kita coba ya guys ya Kita coba berhubung Leopard ini Cuma 4 kali hentakan Sedangkan si Kitsune ada 5 kali hentakan guys Basic attack-nya Berarti kita coba Nanti di Kitsune-nya itu 4 kali hentakan aja guys ya Jangan sampai full Jangan sampai 5 Biar fair ya guys ya Tapi kita coba dulu dari 1 kali hentakan guys Pakai haki dulu biar enak ya guys ya Nanti biar sama-sama pakai haki ya guys ya Nah, 1 kali hentakannya berapa nih? Nah, 1647 ya guys ya 1647 ya Dari 1 kali hentakan teman-teman ya Nah, kita coba teman-teman ya Langsung aja 4 kali hentakan ya guys ya Dari Leopard Basic attack-nya berapakah? 1, 2, 3, 4 8030 atau 8030 ya guys ya 8030 teman-teman ya Nah, kita langsung coba aja Kalau Kitsune berapa guys ya Kita langsung coba aja berubah guys Nah, ini dia teman-teman dari Kitsune ya guys ya Kita langsung coba aja 1 kali hentakan berapa guys? Ini udah pakai haki ya guys ya Udah pakai haki ya 1338 Tapi dia ada damage pasifnya guys ya 1338 Dari Kitsune guys 1 kali hentakan ya Tapi dia ada pasif damage-nya guys ya Kita coba 4 kali hentakan teman-teman ya 4 kali hentakan 1, 2, 3, 4 9368 guys 9368 guys 9368 teman-teman ya 4 kali hentakan dari Kitsune Jadi kita bisa simpulin Kalau 1 kali hentakannya itu dimenangkan oleh Leopard Sedangkan di 4 kali hentakannya itu dimenangkan oleh Kitsune ya guys ya Eh gitu teman-teman ya Kita langsung coba aja dari skill Z-nya teman-teman ya Skill pertama ya guys ya Membutuhkan 1 mastery level untuk membuka skill Z dari Kitsune guys ya Oh iya sebelum ada yang komen lagi guys ya Ini mastery level dari Kitsune itu 600 Begitu juga dengan Leopard tadi guys ya Master levelnya 600 Dan ini fair ya guys ya Ini fair Statsnya juga sama-sama kayak gini guys ya Kita langsung coba aja ke skill Z teman-teman ya Skill pertama ya guys ya Skill pertama Bisa di hold teman-teman ya Dari Kitsune bisa di hold guys Skill Z-nya ya guys ya Oh 6486 guys 6486 6486 guys ya Damagenya dari skill Z-nya Hmm aku penasaran nih dengan Leopard Apakah bisa memenangkan guys Mari kita coba ke Leopard teman-teman ya Nah ini dia Leopard-nya guys Kita langsung coba skill Z-nya ya guys ya 7717 teman-teman ya 7717 guys GG Gaming Wah untuk skill Z-nya ternyata Dibenangin oleh Leopard teman-teman ya Skill Z-nya dibenangin oleh Leopard teman-teman ya Menarik nih guys Yang kayak gini-gini menarik nih teman-teman ya Kita langsung masuk ke skill X-nya teman-teman ya Selagi pakai Leopard kita coba dari Leopard guys Skill X-nya teman-teman ya Membutuhkan 50 Master Level untuk membuka skill X dari Leopard teman-teman ya Langsung aja guys Bisa di hold teman-teman ya Bisa di hold Lepas aja langsung 5353 5353 guys 5353 ya guys ya Apakah Kitsune bisa menyusul guys? Mari kita coba bagian Kitsune ya teman-teman ya Wah ini sengit sih kayaknya guys Ini sengit ya Apakah ini bakal seri seperti light dengan magma guys? Aku juga nggak tahu guys Nah ini Kitsune ya teman-teman ya Kita langsung coba skill X-nya guys Dari Kitsune Membutuhkan 50 Master Level juga guys ya Untuk membuka skill X dari Kitsune guys Apakah bisa di hold teman-teman? Bisa di hold? Langsung aja lepas 4953 guys ya 4953 teman-teman ya Ini menang Leopard lagi teman-teman Ini menang Leopard lagi guys Damagenya kok gedean Leopard teman-teman ya Wah Seharusnya sih Seharusnya Kitsune bisa nyusul nih dari skill C-nya Kalau nggak V-nya guys ya Biar dua sama gitu Biar imbang ya guys ya Menarik nih guys Menarik nih guys ya Nah langsung aja kita coba skill C-nya teman-teman ya Kita mulai dari Kitsune dulu Untuk skill C-nya guys Karena lagi pakai Kitsune guys ya Membutuhkan 100 Master Level Untuk membuka skill C dari Kitsune teman-teman ya Kita pakai yang udah lihat banyak ya guys ya Wah ini rasenggan guys Rasenggannya Bisa di hold ya guys ya Dan 7824 teman-teman ya 7824 guys 7824 teman-teman ya Dari Kitsune Apakah Leopard bisa menyusul? Mari kita coba guys Nah ini kita coba ya guys Skill C-nya teman-teman ya Dari Leopard Leopard Membutuhkan 100 Master Level juga guys ya Membutuhkan 100 Master Level Untuk membuka skill C-nya Dari Leopard Teman-teman ya Langsung aja kita coba Apakah bisa di hold? Nah darinya full ya guys ya Darinya full fair fair ya guys ya Nih Bisa di hold teman-teman Dan 5147 teman-teman ya Wah kali ini menang Kitsune guys Kali ini menang Kitsune guys ya Nah kita langsung masuk aja Ke skill F-nya teman-teman ya Karena kalau skill V ini untuk transformasi ya guys ya Kita coba dari skill F-nya Leopard dulu guys ya Ini bisa di hold ya guys ya 4530 teman-teman ya 4530 guys ya Dari Leopard Kita coba teman-teman ya Untuk skill F-nya dari Kitsune guys Nah ini masih full ya guys ya Dalam musuh depannya ya Bisa di hold teman-teman dan Ternyata ngedamage ya guys ya 4026 Tadi berhentinya di 3000-an guys Tadi berhentinya di 3000-an nih Kita nggak boleh pakai passive damage ya guys ya Nggak fair ya guys ya Kita coba sekali lagi deh ya 3821 guys ya 3821 teman-teman ya Dan ternyata Dimenangin oleh Leopard lagi guys ya Dari skill F-nya teman-teman ya Dan kita coba ke skill yang terakhir teman-teman ya Skill dari transportasinya ini guys Aku lupa Kita coba teman-teman ya Apakah skill F-nya dari Kitsune Ataupun Leopard ini ngedamage teman-teman ya Kalau nggak sih ya Paling kita bisa nilai dari segi efeknya aja guys ya Nah ini meteranku udah full ya guys ya Kita coba nih teman-teman ya Skill F-nya apakah ngedamage guys dari Kitsune 3088 teman-teman ya Ternyata itu ngedamage ya guys ya 3088 Dari Kitsune teman-teman ya Wow Mantap juga Aku kira nggak ngedamage Kita coba langsung dari Leopard guys Aku penasaran nih Aku penasaran guys ya Kalau dari segi efek sih mantep ya Kitsune ya guys ya Skill F-nya Kita coba yang masih full darahnya guys Biar fair ya guys ya Nih Nih Langsung aja Boom 3088 Ternyata sama teman-teman ya Untuk skill F-nya ini ternyata Draw ya guys ya Atau seri Teman-teman ya Hmm Jadi kalau aku bisa simpulin teman-teman ya Kalau dari basic attack 1x hentakan Itu dimenangin oleh Leopard Sedangkan kalau basic attack 4x hentakan Itu dimenangin oleh Kitsune teman-teman ya Dan Kalau skill Z Skill Z itu dimenangin oleh Leopard Dan skill X-nya dimenangin lagi oleh Leopard Skill C-nya dimenangin oleh Kitsune Dan skill F-nya dimenangin oleh Leopard Sedangkan skill V-nya itu seri teman-teman ya Jadi kalau bisa disimpulin disini Leopard sih mendominasi guys ya Leopard sepertinya lebih sakit daripada Kitsune teman-teman ya Tapi ya udah pasti Masing-masing fruit ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing guys ya Hmm Kalau kalian lebih pilih mana guys Kalau kalian lebih pilih mana Kalau aku pribadi sih Lebih Kitsune sih Aku lebih Aku lebih vote Kitsune ya teman-teman ya Karena Lebih menarik aja gitu kan Kalau Kitsune ya guys ya Lebih enak lah Lebih enak dipakai juga Kalau Kitsune itu ya guys ya Dan kalau kalian semua pengen Melihat video full showcase dari Kitsune Ataupun Leopard Kalian bisa cek deskripsi video ini ya guys ya Jadi pastiin kalian cek deskripsi video ini teman-teman ya Sekali lagi teman-teman ya Kalian lebih pilih Leopard atau Kitsune Jangan lupa komen di bawah teman-teman ya Dan jangan lupa komen juga di bawah teman-teman ya Fruit apa lagi yang harus aku bandingkan teman-teman ya Fruit apa lagi yang harus aku bandingkan ya guys ya Kalian bisa komen di bawah Terima kasih buat kalian semua yang udah Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Buat kalian yang belum klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Buruan di klik teman-teman Karena apa? Karena sering banget aku live streaming game-game Roblox Terutama Bloxfit di Youtube Jadi begitu kalian sudah klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Otomatis kalian akan mendapatkan notifikasinya Saat aku live streaming Dan tentunya kita bisa bermain bareng di private server ku ya guys ya Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai ketemu di live streaming Atau konten-konten dariku Aku bagas barun pamit Adios teman-teman Sampai ketemu di live streaming game-game Terima kasih telah menonton video ini sampai habis